5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Tetap sehat ya dan tetap semangat untuk belajar Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama di tematik kelas 3 nih Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bacalah wacana berikut ini Baca paragraf demi paragraf Lalu susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut Nomorilah urutannya di kota yang disediakan Nah disini disediakan wacana yang diacak adik-adik Nah kita diminta untuk mengurutkan supaya menjadi sebuah paragraf yang utuh Paragraf yang urut Nah urutan yang pertama adalah Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari Bentuknya bulat dan beraneka warna Apakah kegunaan kapur barus? Nah itu adalah kalimat yang pertama atau paragraf yang pertama Kira-kira setelah ini paragraf mana yang cocok untuk urutan kedua? Nah adik-adik bisa melihat di kalimat terakhir Yaitu apakah kegunaan kapur barus? Berarti nanti di paragraf kedua itu Membicarakan tentang kegunaan dari kapur barus adik-adik Nah kegunaan dari kapur barus itu ada di baris yang atas Yang pertama ini atau baris yang ini Atau baris ini atau baris ini Nah kita lihat Disini kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Biasanya diletakkan di lemari Di sela-sela pakaian atau di kamar mandi Nah berarti yang ini ternyata menjelaskan tentang kegunaan kapur barus Berarti ini adalah urutan yang kedua Nah sekarang urutan yang ketiga, keempat, dan kelima Itu yang mana ya? Nah tadi disini sudah dijelaskan bahwa kapur barus itu Biasanya diletakkan di lemari Atau di sela-sela pakaian atau di kamar mandi Nah setelah itu Kira-kira apakah yang dibahas itu tentang kapur barus Selama kelamaan mengecil dan habis Atau peristiwa menyubli mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis Atau apa yang terjadi pada kapur barus Lama kelamaan kapur barus akan mengecil Nah ini berarti urutan yang ketiga yang mana adik-adik Nah ini Apa yang terjadi pada kapur barus Lama kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis Apa yang terjadi? Nah dari sini akan dijelaskan ke ini nih adik-adik Kapur barus selama kelamaan mengecil dan habis Karena terjadi perubahan wujud Benda ya perubahan wujud pada kapur barus Perubahan wujud dari padat menjadi gas Nah perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim Jadi ini urutan yang keempat Maka urutan yang terakhir adalah yang ini adik-adik Dijelaskan tentang peristiwa menyublimnya Oh peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis Ketika kapur barus berubah menjadi gas tercium Bau wangi di udara Nah itu tadi urutan dari paragraf tersebut adik-adik Yuk kita baca secara utuh yuk Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari Bentuknya bulat dan beraneka warna Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis Apa yang terjadi? Nah kapur barus ini lama-kelamaan mengecil dan habis Karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus Perubahan wujud dari padat menjadi gas Nah perubahan wujud dari padat menjadi gas ini disebut dengan menyublim Nah peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus itu mengecil dan habis Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas Tercium bau wangi di udara Nah ini tadi urutan yang betul adik-adik Dari bacaan ini kita bisa mengetahui satu perubahan wujud benda Yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas Ya ini tadi adik-adik contohnya kapur barus yang diletakkan di lemari Lama-kelamaan akan mengecil Nah dimana itu kok bisa mengecil? Ya karena ada perubahan dari wujud padat menjadi gas Yang disebut dengan peristiwa menyublim Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menguap Mengembun lalu ada mencair, membeku Nah kita sudah tambah satu lagi perubahan wujud benda berikutnya adalah menyublim Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya Mari kita pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai Nah disini ada perubahan wujud benda dan artinya adik-adik Yang pertama mencair Mencair kemarin itu perubahan wujud dari apa menjadi apa adik-adik Ya mencair itu dari padat menjadi cair Maka kita hubungkan kemana? Nah ini perubahan wujud padat menjadi cair Lalu membeku Nah membeku itu perubahan wujud dari apa menjadi apa adik-adik Ya dari cair menjadi padat Nah kita cari tahu nih Perubahan wujud cair menjadi padat Nah ini adik-adik ya Lalu menguap Menguap kemarin dari apa menjadi apa ya perubahan wujudnya Menguap itu seperti kita menanak Nah menanak Memasak air adik-adik Nah sampai keliru ya Kak Citra ya Memasak air Kok lama-kelamaan kalau kita tidak matikan kompor Airnya tidak habis Airnya akan habis maaf Airnya akan habis lah itu kemana? Nah itu menguap Nah menguap itu apa? Oh menguap itu dari benda Cair menjadi Ya cair menjadi gas Itu perubahan wujud dari menguap Cair menjadi gas Lalu kalau mengembun Nah mengembun kemarin apa ya Contohnya Contohnya itu ketika kita Punya air es di gelas ya adik-adik ya Nah di luar gelasnya akan ada titik-titik air Nah itu bukan airnya tembus keluar gelas begitu tidak ya Tetapi itu ada perubahan wujud benda Nah perubahan wujud benda itu namanya mengembun Apa itu mengembun? Mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi Cair Lalu menyublim Nah ini tadi yang barusan kita pelajari ya Yaitu kapur barus Nah kapur barus itu Mengapa lama-kelamaan menjadi kecil? Itu karena ada peristiwa menyublim Menyublim itu berarti perubahan wujud benda dari padat menjadi gas Itu tadi menyublim adik-adik Taukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal Jika kita tinggal di negara 4 musim Maka akan melihat embun beku di pagi hari pada waktu musim dingin Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman Hal ini terjadi karena uap air yang di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat adik-adik Nah sayangnya kita di Indonesia ini tidak tinggal di negara 4 musim adik-adik Indonesia hanya ada 2 musim Jadi kalau 4 musim itu ada musim yang dingin ya Musim dingin itu biasanya kalau pagi di pohon-pohon, di tanaman itu Ada seperti es adik-adik, kristal-kristal es Nah itu dari mana? Nah itu dari gas yang menjadi padat Nah perubahan wujud gas menjadi padat itu namanya menghablur atau mengkristal Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar kita Nah hal ini merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa yang harus kita syukuri Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman Nah dengan adanya perubahan wujud kita bisa menghasilkan produk makanan dan minuman Contohnya disini es krim ya adik-adik ya Itu kan perubahan wujud awalnya cair menjadi padat Tapi nanti ketika lama-kelamaan ya dia akan mencair lagi es krim ini ya adik-adik ya Nah agar es krim tetap beku tanpa menggunakan mesin pendingin Ayah Siti itu menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim Ayah Siti membeli 1 kg es kering Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka Lama-kelamaan es kering itu mengecil dan ada yang menghilang Mengapa? Ya karena terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut Nah ketika ditimbang es kering yang tersisa hanya 400 gram Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah kita akan mencari tahu disini Cara mencari tahunya adalah berat es kering tadi mula-mula 1 kg Lalu sisanya setelah 3 jam itu 400 gram Maka disini kita bisa mencari tahu jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kg dikurangi 400 gram adik-adik Nah ini kita ubah dalam bentuk gram Tentunya adik-adik masih ingat 1 kg ada berapa gram ya? Ya ada 1000 Maka kita tuliskan 1000 gram dikurangi 400 gram Berapa 1000 dikurangi 400? Ya 600 gram Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitungnya Jadi kita bisa menyamakan satuan berat ya adik-adik ya Sebelum mengerjakan keseluruhan dari soal yang ada Nah Kak Citra disini punya contoh nih adik-adik Coba kalian hubungkan angka-angka ini dalam kilogram Contohnya disini yaitu 3230 gram Berapa kilogram? Nah disini adik-adik perlu tahu bahwa 1 kg itu sama dengan 1000 gram Atau 1000 gram sama dengan 1 kg Nah disini kita uraikan dulu 3230 gram itu kita uraikan antara ribuan dan ratusannya Nah 3230 gram itu kalau diuraikan menjadi 3000 gram ditambah 230 gram Baru kita jadikan kilogram Mana yang paling mudah dijadikan kilogram? Yang paling mudah dijadikan kilogram adalah yang 3000 gram Nah 1 kg itu sama dengan 1000 gram Atau 1000 gram itu sama dengan 1 kg Maka kalau 3000 gram ada berapa kilo? Ya berarti ada 3 kg ditambah 230 gram Maka jawabnya ini adik-adik 3 kg 230 gram Atau 3 kg lebih 230 gram Contoh berikutnya nih adik-adik Yang nomor 2 ada 3023 gram Sama dengan berapa kilogram? Nah adik-adik kita uraikan dulu Ribuannya kalau disini tidak ada ratusan berarti puluhannya Berarti kita uraikan jadi 3000 gram ditambah 23 gram Ada berapa kilogram? Nah kita cari tahu adik-adik 3000 gram itu berapa kilo? Ya 3 kg ditambah 23 gram Berarti jawabnya ya ini 3 kg 23 gram Contoh selanjutnya adik-adik Contoh selanjutnya adik-adik Yang nomor 3 3.203 gram Berapa kilogram ya? Yuk kita uraikan terlebih dahulu 3000 gram ditambah 203 gram Maka kita ubah dalam kilo adik-adik Berapa ya 3000 gram itu? Ya 3000 gram itu 3 kg Lebih 203 gram Mengapa Kak Citra ini tidak diubah dalam kilogram? Karena ingat adik-adik 1 kg itu ada 1000 Sedangkan disini itu nilainya di bawah 1000 Jadi jawabnya 3 kg lebih 203 gram Nah disini masih ada 2 soal nih adik-adik Coba ya kalian kerjakan sendiri Di buku tulis kalian masing-masing Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat Untuk membuat kue tar Coklat yang dicairkan itu sebanyak 1 kg 200 gram Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Maka untuk mencarinya Kita bisa menggunakan seperti ini adik-adik Tadi kan ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram Lalu dicairkan Berarti kan berkurang adik-adik Nah disini kita bisa kurangi 2 kg lebih 500 gram Dikurangi 1 kg lebih 200 gram Sama dengan titik-titik gram Karena yang disini yang ditanyakan adalah Gram adik-adik Lalu bagaimana caranya? Nah kita ubah semuanya menjadi gram dulu Dari 2 kg 500 gram dulu Nah kita coret-coret disini 2 kg lebih 500 gram itu berapa gram? Sekarang kita ubah yang kilogram 2 kg itu berapa gram adik-adik? 1 kgnya 1000 gram Kalau 2 kg? Ya 2 ribu 2 ribu gram ditambah 500 gram Berapa 2 ribu gram ditambah 500 gram? Ya 2 ribu 500 gram Ini untuk yang 2 kg lebih 500 gram Sekarang kita cari yang 1 kg lebih 200 gram Itu berapa gram adik-adik? Nah 1 kg ada berapa gram? Oh seribu Berarti seribu Seribu gram ditambah 200 gram Seribu ditambah 200 sama dengan 1200 gram Nah dari sini kita sudah tahu berapa gramnya 2 kg 500 gram itu sama dengan 2500 gram Dikurangi 1200 gram Berapa ayo adik-adik? 2.500 gram dikurangi 1200 gram Ya jawabnya adalah 1300 gram Jadi coklat yang belum dicairkan ada 1300 gram Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya Nah es kering ini diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar Berapa kg es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Jadi di sini adik-adik setiap harinya itu nelayan membutuhkan 750 kg es kering Kalau seminggu itu butuh berapa kg? Seminggu itu ada 7 hari adik-adik Berarti di sini kita bisa kalikan 750 kg dikali 7 Karena dalam satu minggu ada 7 hari Nah kita kalikan di sini adik-adik 750 dikali 7 Kita kalikan dulu 0 dikali 7 Ya 0 ya 5 dikali 7 35 Maka kita tuliskan angka 5 menyimpan angka 3 Lalu 7 dikali 7 7 dikali 7 itu 49 49 ditambah 3 sama dengan 52 Maka berat es kering dalam seminggu itu adalah 5.250 kg Jadi es kering yang dibutuhkan dalam seminggu ada 5.250 kg Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg Persediaan tepung terigu di rumah ada 550 gram Berapa gram ya tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah berarti di sini kita jumlahkan Karena ibu membeli 2 kg Dan di rumah masih ada 550 gram Maka kita jumlahkan 2 kg Ditambah 550 gram Sama dengan berapa gram? Karena yang di sini yang ditanyakan adalah gram 2 kg itu sama dengan 2000 gram Karena 1 kilonya ada 1000 gram 2000 gram ditambah 550 gram Maka jawabnya 2550 gram Jadi tepung terigu Ibu Dayu sekarang ada 2550 gram Demikian tadi adik-adik Share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya